Hai assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah mengklik video saya di video kali ini saya akan berbagi cara masak nasi uduk yang rasanya gurih dan harum banget ya ini dia praktis banget ini cara buatnya untuk bahan dan cara buatnya ikuti terus ya videonya ini bahan-bahan untuk nasi uduknya teman-teman ini saya pakai satu kilo beras yang sudah saya cuci bersih ya kemudian di sini nanti saya pakai setengah ya setengah santan instan ini setengah bungkus aja saya pakai kemudian ini saya pakai daun jeruk daun salam seri dan daun pandan ya ini pelengkapnya saya pakai kaldu bubuk sesuai selera ya sama garam biar nasi uduknya kering maksudnya enggak lembek ya enggak jemek dia ini saya pakai air panas kalau airnya sesuaikan dengan beras yang teman-teman pakai ya kadangkan beras beda-beda ada yang pakai air banyak ada yang enggak pakai enggak enggak pakai air banyak ya hanya blepotan ngomongnya jadi sesuaikan aja airnya ini daunannya saya simpul ya menggunakan daun seri ini biar nanti jangan besera ini ada daun salam daun jeruk daun pandan dan seri ya yang selesai geprek ini masukkan aja langsung kemudian ini saya tambahkan garam sama kaldu bubuknya ya masukkan kemudian setengah bungkus santan ya atau sesuai selera aja ya kemudian ini saya masukkan air panasnya sesuai dengan berasnya ya kemudian saya aduk rata ini gampang banget ya udah udah cukup ya udah rata begini saya tinggal tenggekan aja di rice cooker selamat menikmati selamat menikmati